Nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dapat diklasifikasikan menjadi tiga skema. Skema pertama, nepotisme yang dilakukan guna memastikan Girbran Raka Buming Raka memiliki dasar untuk maju sebagai kontestan dalam Pilpres 2024. Ikut sertaan Anwar Usman dalam perkara nomor 90 tahun 2023 sampai dengan digunakannya termohon untuk menerima pendaftaran Girbran Raka Buming Raka yang mana keduanya akhirnya dinyatakan melanggar etika. Nepotisme kedua adalah nepotisme yang dilakukan guna menyiapkan jaringan yang diperlukan untuk mengatur jalannya Pilpres 2024 yang dimulai dengan dimajukannya orang-orang dekat Presiden Joko Widodo untuk memegang jabatan penting sehubungan dengan pelaksanaan Pilpres 2024 khususnya ratusan pejabat kepala daerah. Bentuk nepotisme yang ketiga adalah nepotisme yang dilakukan untuk memastikan agar Paslon II memenangkan Pilpres 2024 dalam satu putaran yang dilakukan dengan berbagai cara yang kemudian dikombinasikan dengan politisasi bantuan sosial sebagaimana terlihat dari aspek waktu pembagian, aspek jumlah yang dibagikan, aspek pembagi bantuan sosial, dan tentunya aspek penerima bantuan sosial. Nepotisme sebagai bentuk pelanggaran TSM tidaklah boleh ditoleransi sama sekali keberadaannya. Karena beberapa hal. Pertama, nepotisme melanggar asas pelaksanaan pemilu, khususnya asas bebas, jujur, dan adil, dan karenanya menghasilkan pemilu yang tidak berpegang pada nilai konstitusi. Bagaimana dipertimbangkan di berbagai negara, di Malawi dalam perkara Arthur Peter Muatarika dan The Electoral Commission versus Saulus Klaus Cilima dan Lazarus McCarthy Cakwera pada tahun 2020, terjadi juga di Zimbabwe dalam perkara Morgan Spangirai versus Robert Gabriel Mugabe and three others pada tahun 2013, dan juga terjadi di Austria dalam perkara di Mahkamah Konstitusi nomor WI-6 yang dilakukan pada tahun 2016. Penyebab kedua adalah, Undang-Undang Pemilu mendesain dua jenis pelanggaran TSM, yaitu pelanggaran berdasarkan skala untuk pelanggaran administrasi pemilu, dan pelanggaran berdasarkan jenis untuk money politics. Nepotisme siyogianya digolongkan sebagai bentuk pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif berdasarkan jenis, yang artinya, keberadaannya sekecil apapun harus dilihat sebagai pelanggaran berjenis TSM. Ketiga, nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo untuk memenangkan Paslon II dalam satu putaran memiliki dampak yang sangat luas karena menimbulkan abuse of power yang terkoordinasi yang dilakukan oleh seluruh instrumen kekuasaan. Aparat menegak hukum dijadikan alat kampanye dan pengontrol masa. Kementerian dijadikan pembantu Presiden untuk urusan pemenangan dengan diberikan target suara. Kepala daerah dijadikan tim pemenangan lokal yang mana penolakan akan berujung pada pencopotan atau penyidikan. Dan kepala desa pun dijadikan ujung tombak pengumpul suara di mana masing-masing diberikan target bahwa Paslon II harus mendapatkan lebih dari 50% suara. Jika tidak, maka bantuan sosial tidak disalurkan dan aparat akan memproses mereka secara hukum. Dampak utama dari dilakukan nepotisme yang kemudian melahirkan abuse of power terkoordinasi adalah melesatnya perolehan suara Paslon II sehingga dapat memenangkan Pilpres 2024 dalam satu putaran. Model penggunaan kekuasaan yang paling nyata adalah pembagian bantuan sosial oleh pemerintah yang menyasar masyarakat desa yang kemudian diatribusikan pada sosok pribadi Presiden Joko Widodo. Ada tiga hal mengenai ini yang ingin kami bahas lebih lanjut. Pertama, bantuan sosial yang diberikan secara spesifik menyasar masyarakat desa dengan memanfaatkan kepala desa yang menurut kajian Edward Aspinel dan Ward Berencourt sebagai penghubung antara masyarakat dengan negara yang bisa secara efektif mempengaruhi preferensi pilihan masyarakat desa. Bahkan Presiden Joko Widodo bersikeras bahwa ia berhak untuk berkampanye dan berpihak sebagaimana disampaikannya pada tanggal 27 Januari 2024 saat sedang berdiri bersama dengan Prabowo Subianto. Ada tiga dampak nyata yang terjadi akibat nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Pertama, rusaknya demokrasi di Indonesia karena kontestasi politik yang terjadi bukan lagi kontestasi yang sehat, melainkan hanya kedok untuk menempatkan orang yang dikandaki menuju ke kursi kekuasaan. Dampak kedua, munculnya pertunjukan bobroknya etika politik oleh penguasa dengan adanya nepotisme dan abuse of power yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Ada tiga sumber etika yang dilanggar oleh Presiden Joko Widodo. Etika politik yang bersumber dari hukum, khususnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Penyelenggaran Negara Bebas KKN. Etika politik yang bersumber dari tujuan bernegara. Dan juga etika politik yang bersumber dari sumpah jabatan Presiden. Dampak ketiga dari nepotisme ini adalah munculnya pelanggaran lanjutan sebagai akibat dari contoh pelanggaran yang dilakukan atau bahkan instruksi yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Abuse of power yang dilakukan selama Pilpres 2024 tersebar di hampir seluruh pelosok Indonesia. yang dilakukan oleh Polri, TNI, Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Daerah dan bahkan Pemerintah Desa.